Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita sudah membahas bagaimana sejarah Islam masuk ke Nusantara yang langsung melalui Jasira Dan periode selanjutnya bagaimana Islam masuk dari Persia Kita ngomong dari urutan tahun saja Kalau dari Jasira kan antara enam ratusan, tujuh ratusan Pada periode lapan ratusan, sembilan ratusan hingga seribu Itu Islam yang masuk ke Nusantara itu banyak melalui para pedagang Persia Beberapa sarjana mengidentifikasi, terutama sarjana-sarjana Leiden ya Dan Belanda itu mengidentifikasi para pedagang Persia ini datang ke Nusantara melalui pelabuhan Gujarat Yang memang pada periode itu pelabuhan Gujarat itu menjadi pelabuhan penting Karena menjadi jalur penghubung jalan rempah Jadi hampir semua perdagangan internasional terutama lewat jalur rempah Perdagangan rempah-rempah itu baik ke barat atau ke timur itu pasti singgah di Gujarat Tapi ada juga sementara pihak yang mengatakan langsung dari Teluk gitu kan Langsung dari Teluk ke Nusantara Terutama melalui Jadi pada periode itu ada dua jalur rempah gitu Perdagangan rempah itu Kalau melalui pelabuhan Gujarat itu mesti berlabuhnya di Pasai Atau sebelumnya di Barus Artinya di Sumatera Tapi kalau melalui Silent atau Sri Lanka Atau kepulauan-kepulauan Mauritius ya di sekitar Lautan India Itu berlabuhnya di Jawa gitu Jadi ada dua jalur Jadi saya rasa dua pendapat itu juga benar Yang lebih substansial sebenarnya Kenapa sampai orang-orang Islam dari Persia itu Datang ke Nusantara Apakah benar semata-mata karena alasan perdagangan gitu Kita harus lihat dulu latar belakang sosial politik yang ada di Persia pada saat itu Yang ada di sekitar Iran dan sebagian Irak sekarang Jadi ketika masa dinasti Abbasiyah Kalifan Islam dinasti Abbasiyah itu mulai banyak persoalan Karena adanya konflik-konflik internal Itu di Persia mulai menguat dinasti Si'ah Itu yang terkenal dengan sebutan dinasti Buaihi Buaihi Kenapa disebut dinasti Buaihi? Karena didirikan atau dikembangkan oleh dua putra Eh tiga putra lah kan Tiga putra dari Abu Sujah al-Buaihi Jadi setelah lama Iran atau Persia itu tidak memiliki Kekaisaran atau kerajaan Pasca ditaklukkan oleh Islam gitu Itu mulai muncul lagi dinasti Buaihi ini Dengan ideologi atau dengan corak aliran Si'ah Nah tiga putranya Para yang sebelumnya memang memiliki latar belakang monitor yang hebat Yakni Hasan kemudian Ali dan Ahmad Ini berperan besar dalam memperluas sekaligus memperkuat dinasti Buaihi Sehingga pada akhirnya Iran didominasi oleh aliran Si'ah Sehingga secara baik langsung atau tidak langsung banyak terjadi pergesekan gitu Terjadi pergesekan antara teman-teman Sunni dengan teman-teman Si'ah Terutama di Persia gitu Di Persia pada saat bersamaan Dinasti Abbasiyah yang dianggap pelindung Sunni itu posisinya semakin melemah Semakin melemah Nah dalam situasi semacam itu Beberapa kelompok atau beberapa etnis Sunni yang ada di Persia Itu banyak mendapatkan tekanan Karena sekelilingnya sudah si'ah semua Sudah tekanan mendapatkan intimidasi Kalau anak sekarang itu mendapatkan bully yang tidak ada Habis-habisnya Salah satu kelompok atau etnik yang ada di Persia Yang teguh dengan aliran Sunni Tidak mau berpindah ke Si'ah Tidak mau mengikuti dinasti Buaihi ini Namanya etnis atau suku lor Lor bukan lor Jowo Lor putara itu bukan Tapi memang namanya lor Sampai sekarang basis etnik lor ini kan provinsinya disebut provinsi loristan Bisa dilihat di peta Masuk ke bagian negara Iran Orang-orang lor ini Banyak mendapatkan tekanan intimidasi Dan kebanyakan dari mereka adalah Pekerjaannya adalah berdagang Ketika mereka mau berdagang ke selatan Ke barat, ke utara Terutama ke utara, ke timur dan ke timur Mereka banyak di Intimidasi, banyak dihadang oleh kelompok buaihi Akhirnya Mereka mencari alternatif Bagaimana bisa sampai ke timur Untuk mendapatkan rempah Sampai ke timur itu sampai ke India Sampai ke Nusantara Itu tanpa harus melalui Persia Karena kalau mau mencapai pelabuhan Gujarat Itu kan harus merewati Kalau posisi sekarang itu Iran, Afghanistan, Pakistan baru Gujarat Dalam proses itulah Mereka banyak mendapatkan hadangan, intimidasi dan seterusnya Ke kerap, bahkan ke keras Akhirnya Itulah mengambil jalur Rempah kedua Jadi langsung dari Teluk Persia Terus ke Kusantara Lewat samudera India Lewat samudera India Pada Masa itu Orang-orang Lor ini Yang kemudian disebut Sekarang disebut Loristan ini Awalnya tujuannya adalah Perdagangan Perdagang Menyambung hidup Mencari tanah harapan baru Dan pada saat bersamaan Mereka mendengar Kegemah ripahan Kemakmuran negeri di timur Waktu itu Masa Sirembra Masa Sanjaya Masa Sriwijaya Bahkan terkenal menjadi pusat keagamaan Mereka juga Juga pada saat bersamaan Tentu ingin tahu negeri yang Sangat kondan itu Sekaligus Berdagang Dan terus sekaligus Siar menyebarkan Agama Nah Pada saat orang-orang Loristan ini datang Ke Tanah Jawa Waktu itu berlabuh Pertama itu berlabuh Di Pelabuhan Jepara Berlabuh di Pelabuhan Jepara Itu Oleh kekuasaan Mataram Kuno Pada saat itu Mereka diterima dengan baik Bahkan di Beri tanah tempat tinggal Sekarang ada di Kudus Sebuah desa Yang desanya Diidentikan dengan Asal mereka Ngeloram Tempatnya orang-orang Lor Desa Ngeloram Posisi jauh dari Kudus Itu ya Desa Ngeloram Ini Mas Edi kan Asli Kudus Berarti dekat Dengan Kudus Nah kenapa Tanya-tanya kenapa Kepuasaan Jawa pada saat itu Begitu mudah memberikan tanah Pada Orang-orang Islam dari Lor ini Para pedagang ini Karena pada saat itu Ada Konflik Agama yang sangat Laten di Bumi Matara Bukan hanya Sekedar Konflik antara Hindu dan Buddha Yang kemudian Melahirkan Wangsa Sanjaya Dan Wangsa Sailendra Tapi Juga Munculnya Sebuah aliran Baru Yang menggekirkan Jagat Jawa pada saat itu Yakni Aliran Bayirawa Tantra Aliran Bayirawa Tantra ini Meresahkan Meresahkan Kekuasaan pada saat itu Yang masih Hindu dan Buddha Karena mulai Banyak diikuti oleh Kesatria Kesatria Kerajaan Karena menariknya Aliran ini Yang Menjanjikan Banyak hal Yang paling Yang paling Menarik Yang produk Yang mereka jual Itu kan janji Untuk bisa Muksa Muksa Langsung ke Allah Apa namanya Beserta Dengan Jasad Dalam Perkembangannya Aliran ini Berkembang dengan Sangat Besat Terkenal Orang yang Terkenal Sakti Sakti Mereka Memiliki Ritual yang Disebut Panca Makara Mabuk bareng Makan Daging Manusia Bareng Bersenggama Bareng Sampai Minta Mali Mali Itu dilakukan Bareng Bareng Karena mereka Punya Prinsip Jadi Kalau Ingin Tidak Ada Jalan Bisa Merayah Posisi Kelahian Terbentuk Itu Atau Bahkan Mukso Kalau Masih Terikat Dengan Kebutuhan 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 Badannya Maka Kebutuhan Badannya Itu Harus Dipuaskan Sepuas Puas Sampai Apa Sudah Butuh Lagi Sampai Moh Maka Ekstrim Sekali Ritual Ritual Pancamakara Ini Ekstrim Sekali Dan Dan Pada Akhirnya Pihak Kekuasaan Banyak Meminta Bantuan Orang-orang Luar Ini Untuk Menghadapi Agresifitas Orang-orang Bayrawa Tantra Maka Teman-teman Kalau Masih ingat Serial Prabu Angling Darmo Di Di TV Ketika Dia menghadapi Seorang Pendeta Bayrawa Dari India Siapa Itulah Berupa Namanya Dia minta Bantuan Orang-orang Islam Di Leran Leran Bersih Untuk Membacakan Ayat-ayat Suci Karena Ajian-ajian Di Jawa Pada saat itu Sudah Sudah Segala Tanuragan Di Jawa Pada saat itu Sudah Kerepotan Menghadapi Kesaktian Orang-orang Bayrawa Tantra Yang sepanjang itu Memang fokus Pada Upaya untuk Memperkuat Kamuragan Sehingga Mulailah Terjadi Benturan Antara Orang-orang Islam Loram Dengan Orang-orang Bayrawa Tantra Onon Beritanya Orang-orang Islam Ini Sampai Dihabiskan Yang ada Di Loram Kudus Ini oleh Orang-orang Bayrawa Tantra Ada Sebagian Yang bisa Selamat Sempat Lari Ke Daerah Cepu Yang kemudian Juga ada Kampungnya Sampai sekarang Loram Juga Kalau di Kudus Meloram Ada N Di depan Di Cepu Itu Loram Sekarang Jadi Bandara Bandara Cepu Bandara Melora Itu Kampung Nah Berita Habisnya Apa Orang-orang Islam Muslimin Dikudus Ini Sampai Persi Persi Lagi Ketika Nah Tantra Belarang Politik Pada Saat Itu Ketika Orang-orang Loram Ini Tidak Mau Berbahaya Pada Dinasti Bu Haywi Bu Haywi Mereka Berbahaya Pada Kesultanan Al-Gabah Itu Di Kalau Sekarang Kurdistan Antara Kurdistan Sampai Uzbekistan Karena Sama-sama Sunni Jadi mereka Berbahaya Nya Orang-orang Lor yang ada di Persia Malah melaporkan Ini pada Sultan Al-Gabah Dan ini Ditulis oleh Sunan Rapen Dalam Kitab Musasar Akhirnya Sultan Al-Gabah Mengirim 20.000 Orang Loram Untuk Kembali Ke Tanah Jawa Pada Pada Saat Itu Pada Saat Bersamaan Ada Dua Etnis Lain Tapi Dua Etnis Ini Debatable Tapi Secara Umum Di Berbagai Kasian Mustaka Itu Disebut Suku Jawani Dan Sabah Tara Itu Juga Juga Apa Mengalami Nasib Yang Serupa Dengan Orang-orang Lor di Persia Juga Ikut Menyeberang Jadi Ada Tiga Di Gelombang Kedua Ini Ada Tiga Etnis Etnis Lor Tetap Ke Jawa Berlabuh Di Jawa Etnis Jawa Berlabuh Di Pasai Maka Sejak Itu Karena Sejak Sebelum Itu Perdagangan Gujarat Pasai Sudah Sudah Berlangsung Dan Sudah Banyak Orang Islam Di Pasai Maka Mereka Relatif Ketika Datang Relatif Mudah Diterima Sama Islam Dan Akhirnya Terjadi Proses Percampuran Maka Aceh Itu Singkatan Dari Arabik Arab China Eropa Dan Bundus Karena Mereka Yang Datang Kesana Karena Mesti Dari Gujarat Labuan Gujarat Etnis Apa tadi Jawaan Inilah Yang Kemudian Di Pasai Melahirkan Meninggalkan Sebuah Cecak Yang Disebut Huruf Jawi Huruf Jawi Huruf Kuno Huruf Jawi Kayak Arab Tapi Ada Unsur Versianya Dan Itu Menjadi Bahasa Tulis Perdagangan Melayu Pendidikan Melayu Di Pada Awal-awal Kedatangan Nisa Kita akan Sampai Abad Tengah Satu Lagi Etnis Abad Tengah Itu Berlaku Di Tia Sia Sri Indra Kiri Di Cimatra Juga Dan Di Tiga Tempat Ini Secara Secara Kulturan Sejak Versianya Itu Masih Bisa Dilihat Hingga Sekarang Terutama Yang Paling Nampak Itu Adalah Dalam Hal Makam Jadi Makam Malikus Kaleh Di Aceh Makam Banyak Wali Di Jawa Misalnya Semolana Malik Ibrohi Di Bologin Nisannya Persia Yang Datang Rp20.000 Jadi Total Sebenarnya Rp40.000 Yang Rp20.000 Ke Jawa Yang Rp20.000 Ke Soedra Datang Sudah Berpindahan Dari Kudus Jadi Mereka Langsung Menuju Ke Loram Di Cebu Dicebu Cebu Dan Bahkan Semacam Sampai Mereka Memiliki Perdikan Sendiri Yang Dicebut Perdikan Luarang Itu Dengan Pelajahnya Yang Terkenal Haji Hurawari Disebut Haji Hurawari Haji Hurawari Karena Wajahnya Itu Kemerah Merahan Kutih Kemerah Merahan Seperti Hurawari Itu Kembang Sepatu Jadi Karena Apa Kulitnya Itu Kulit Persia Nah Pada Masa Itulah Terjadi Bentrok Yang Semakin Tajam Orang-orang Luar Ini Dengan Orang-orang Bayrawa Tantra Terutama Bayrawa Tantra Pada Saat Itu Semakin Buat Karena Juga Mulai Dianut Oleh Warga-kewarga Kerajaan Bahkan Raja Teguh Jarmawangsa Raja Medan Yang Sudah Pindah Kemadiun Kelatan Mas Itu Konon Juga Apa Namanya Berhaliran Bayrawa Tantra Jadi Saat Mereka Sedang Mengadakan Pesta Rana Mantu Air Langga Ini Dapat Air Langga Putra Udayana Dari Bali Itu Aji Haji Wurawari Beserta Pasukan Islam Yang Bekerja Sama Dengan Sriwijaya Itu Menyerang Medan Waktan Mas Sehingga Peristiwa Itu Dikenal Dengan Pralaya Kenapa Peristiwa Pralaya Dalam Berbagai Kitab Itu Dikusahkan Situasi Hari Itu Malam Itu Sangat Mengerikan Bukan Hanya Banjir Darah Karena Pada Saat Bersamaan Juga Meletus Merapi Bahkan Konon Tsunami Singkatan Jawa Ini Penuh Dengan Air Yang Campur Dengan Darah Dalam Bentrokan Inilah Semakin Menguatkan Apa Semangat Bukan Semangat Apa Persaingan Konflik Antara Orang Orang Muslim Lord Dengan Orang Orang Bayram Dalam Banyak Hal Setelah Kekuasaan Medan Itu Berhasil Diselamatkan Oleh Air Langga Yang Mendirikan Kerajaan Kauripan Disitu Harjo Dan Kemudian Air Langga Membalas Dendam Karena Mertuanya Menyerbu Habis Mana Luar Luar Yang Dicepuk Dan Pembantian Besar-besaran Disana Sebagian Ada yang Selamat Larilah Ke Inggrisik Dan Kemudian Jadilah Kampung Leram Inggrisik Itu Kemudian Ada Makam Batimah Binti Maimun Yang Disitu Disiput Mati Sahil Memang Korban Dari Kekanasan Bayrawa Tantra Habis Masih ada Tersisa Satu Dua Dan Seberusnya Tapi Dalam Bahasa Militer Itu Habis Selesai Bagaimana Kekuatan Dan Memang Ya Pada Saat Itu Relatif Agama Islam Belum Bisa Diterima Oleh Orang Orang Jawa Jadi Islam Masih Sebatas Etnis Lor Ini Orang Orang Lor Isri Yang Belum Bisa Kenapa Belum Bisa Diterima Satu Peradaban Jawa Pada Saat Itu Sudah Maju Agaranya Sudah Makmur Sudah Ada Mereka Sudah Memiliki Kagama Kapitayan Yang Sangat Apa Ya Dalam Banyak Hal Dari Sisi Ketau Hitam Sudah Sangat Tinggi Sudah Sangat Tinggi Dalam Banyak Hal Mereka Sudah Mengidentifikasikan Bahwa Allah Itu Tuhan Itu Pengeran Kui Tan Keno Kino Yo Ngoko Tidak Bisa Digambarkan Tidak Bisa Dilustrasikan Laporan Lahan Sampai Kesultan Rabah Selatan Rabah Marah Besar Dari Dua Gelombang Orang-orang Lor Dijawa Habis Sehingga Dalam Kitab Musasar Itu Dibuktikan Betapa Orang-orang Muslim Dari Loreslan Ini Habis Dimakan Degemit Berasaan Karena Memang Aliran Bayrawat Antra Ini Bekerja Sama Dengan Kekuatan Kekuatan Loib Sehingga Sulit Sekali Untuk Dilawan Sehingga Akhirnya Solana Babah Dalam Murat Musasar Itu Mengutus Mengutus Seh Sukakir Seh Ismail Dan Seh Jumat Dil Kubro Untuk Menyelidiki Sebenarnya Apa Yang Membuat Orang-orang Islam Yang Datang Yang Kita Dirim Itu Habis Syukur Syukur Bisa Membabat Alat Memberikan Jalan Untuk Gelombang Berikutnya Yang Akan Dikirim Kalau Mungkin Muncullah Disah Seh Subakir Membali Tanah Disah Subakir Itu Bebasan Atau Ibaratnya Yang Paling Sakti Secara Kandung Sehingga Dial Beli Yang Yang Dihudas Untuk Menghadapi Secara Langsung Vis Avis Untuk Berhadapan Dengan Aliran Bahirawa Tantra Tarung Ya Saya Subakir Dan Dalam Banyak Kes Memang Saya Subakir Bermula 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 Dari Matarampuno Matarampuno Di sekitar Magelang Lidar Sampai Temanggung Di sana Jadi Sebenarnya Masuknya Teori Masuknya Islam Dari Persia Yang Belum Sepenuhnya Bisa Mengajak Mengislamkan Orang Jawa Orang Nusandara Kecuali Pes di Samud Baca Pase Karena sebelumnya sudah ada banyak pedagang Islam di sana Kenapa orang Jawa tidak bisa menerima Islam yang dibawa oleh orang-orang Persia pada saat itu Karena dalam tradisi Jawa itu kan punya keyakinan bahwa yang berhak untuk bicara agama Yang memiliki legitimasi untuk bicara tentang agama itu ya para brahmana Artinya para guru, para seh Jadi bukan pedagang, bukan pemerintah Ketika sementara mayoritas orang lor ini adalah pedagang Malah ini sulit pada waktu itu belum berhasil Belum banyak berhasil mengislamkan orang-orang Jawa Secara umum itu garis besar yang teori yang mengatakan bahwa Islam dari Persia Nah titik temunya dengan India dan China Itu sebenarnya ada di perintah Sultan Al-Gabah ini tadi Ketika Sultan Al-Gabah memerintahkan pada tiga seh untuk ketanah Jawa Siapa tiga seh ini? Siapa tiga seh ini? Ternyata mereka sebenarnya satu warga Kecuali saya Ismail berasal dari jalur saya Berasal dari jalur Jilan Tapi yang terutama seh Jumadil Qubro Ini kan seh Jumadil Qubro Ini kan putranya seh Ahmad Sahjalal Seh Ahmad Sahjalal putranya seh Abdullah Seh Abdullah putranya seh Abdul Malik Seh Abdul Malik putranya seh Alawi Amul Fakih Seh Al-Alawi Amul Fakih putranya seh Muhammad Sohib Mirbad putranya seh Ali Qulik Osam putranya Seh Al-Wi Asani putranya seh Muhammad Putranya seh Alwi putranya seh Ubadillah Putranya seh Ahmad Al-Muhajir putranya seh Ali Seh Ali Arumi Kemudian Muhammad Al-Nakhib Kemudian Ali Uraidi Jafar Asatik Muhammad Al-Baghir Kemudian Ali Zainal Abidin Dan Zaidina Hussein Binti Khatimah Dan Binti Rasulullah Jadi pada saat itu Ketika tadi saya cerita bahwa Ketika aliran si As makin kuat Karena sudah memiliki dinasti Memiliki kekeratan Memiliki kekuasaan Memiliki militer Bukan hanya orang-orang lor saja Tapi banyak keluargan Rasulullah Yang ada di Kufah Yang ada di Paddat Yang ada di Basrah Itu juga Mengungsi dari sana Untuk menyelamatkan Akhidah Sunni Salah satunya adalah Seh Ahmad Al-Muhajir Disebut Al-Muhajir Hizra dari Basrah Ke Mekah Dan kemudian Medinah Dan Tarim Medinah Dan akhirnya Ke Tarim Di Yaman Dia membawa putra Namanya Syed Ubaidillah Syed Ubaidillah Punya putra Ketika sudah Ditarim Namanya Syed Al-Wi Atau Al-Ali Maka anak Keturunannya Kemudian disebut Ba'alawi Dukhani Alawi Meluhur para Habaib Di seluruh Ya termasuk Yang ada di Nusantara Jadi nanti Tidak ketemunya Ini tadi kan Syed Al-Ali Punya anak Syed Muhammad Punya anak Syed Al-Ali Ashab Punya anak Syed Al-Ikhulikusam Punya Anak Syed Muhammad Suhaib Mirqat Punya anak Syed Al-Ali Amul Fakih Punya anak Syed Al-Ali Amul Fakih Punya dua anak Yang meneruskan keturunan Syed Abdul Rahman Dan Syed Abdul Malik Nah Syed Abdul Malik Inilah Keturunan Al-Ali Yang pertama Ijrah dari Tarim Maka beliau disebut Syed Abdul Malik Al-Muhajir Ijrah dari Tarim Ke Perbatasan India dan Pakistan Sebuah desa Namanya Ashmatkan Maka kemudian Nama Ashmatkan Ini disematkan Pada Nama Syed Abdul Malik Dan Dutur Saed Abdul Malik Ashmatkan Beliau Dijadikan Menantu Oleh Raja Muslim Masyarabat Di India Dan Punya putra Namanya Syed Abdul Syed Abdul Jadi Menteri Luar Negeri Tiga besar Banyak perhubungan dengan Tiga Orang negara Islam lain Bahkan sampai ke Campa Itu kan Punya putra Syed 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 Abdullah itu punya putra Syed Ahmad Syed Syed Kemudian Sekarang disebut Indo Cina Jadi Pengertian Dari Cina itu Sebenarnya bukan dari Cina Daratan Tapi dari Indo Cina Buna Karena Menteri Luar Negeri Di berbagai negara Beliau punya istri Salah satu istri dari Uzbekistan Memiliki putra Syed Jamaluddin Al-Kabi Orang Jawa itu Lidah Jawa menyebutnya Syed Jumatil Kukro Ketemu jadinya Saya coba Jumatil Kukro Jamaluddin Al-Kabi Yang salah satu Dari tiga orang Yang diutus oleh Sultan Al-Ghaban Untuk menelidiki Kenapa Kenapa Yang diutus beliau Karena Berlatar-berlatang Sejarah Bahwa Campa Tempat tinggal Syed Ahmad Sahjalal Itu memiliki Kedekatan Dengan Jasingosari Dengan Jasingosari Karena salah satu Saudara Kertanegara Yaitu Putri Tapasi Menjadi Istri Raja Jasingah Warman III Pada saat itu Maka Bertiga Kembali Melaporkan Pada Sultan Al-Ghaban Rekomendasi Ketiga Seh adalah Dipentuk Jadi ini Tidak bisa Tami selesaikan Bertiga Untuk Mengislamkan Menyebarkan Islam di Jawa Memang harus Paras Tidak boleh Paras Berdagang Karena tradisi Jawa Saya Sudah mempelajari Tradisi Jawa Karena Saya sebagai bagian Yang menghadapi Lembut Pasukan Baylewa Tantra Kemudian Saya Bagian yang Mendekati Kekuasaan Di Majapahit Kemudian Siapa? Saya Ismail Bagian yang Mendekati Perdagang Mengurusi Urusan Perdagangan Agar Islam Bergembang Di semua Lini Berrekomendasi Ketiga Seh Agar Dibentuk Pasukan Badar Untuk Pergi Ke Tanah Nusantara Maka Dibentuk Dikumpulkan 313 Seh Yang dianggap Yang memiliki Kemampuan Sangat Variantik Memiliki Kemampuan Sendiri-Sendiri Dan mereka Semua Karena Kalau dari Indonesia Berasal dari Barat Disebut Paramahburubi Nusantara 313 Ini Bersama Berangkat Dari Gujarat Ke Nusantara Ketemu Indianya Ketemu Jadi India Awal Melalui Perdagangan Langsung Ke Pase India Kedua Yang Menurut Saya Lebih Berpengaruh Hingga Melalui 313 Mahurubi Yang Berlayar Dari Gujarat Ke Pase Dan Dari Pase Mereka Menyebar 313 Ini Menyebar Keseluruh Nusantara Malah Di seluruh Nusantara Ini Di semua Tempat Selalu Kita Jumpai Makam Tua Makam Kuno Yang Ada Nama Mahurubi Entah Saya Abdurrahman Al-Mahurubi Saya Hamad Al-Mahurubi Saya Muhammad Pembangun Islam Yang Semula Sejak Era Jasirah Itu Dibawa Oleh Para Kutusan Pemerintah Pada Era Persia Dibawa Oleh Para Pedagang Nah Pertemuan Antara India Dan Turgi Dan Tarim Dan Tarim Ini Melalui Para Seh Ahli Agama Tarim Antif Kemudian Bisa Diterima Turgi 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 What Turgi 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 Yeah To Turgi Turgies Turgie Turgies Paul